Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi Kama yuhibu Rabbuna, wayardahu Wassalallahu wasallama Wabarakat ala asyarafil anbiya'i wal mursalin Nabihina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah ta'ala wa iyaakum jami'an Bapak dan Ibu, Ikhwan dan Akhawat Dan seluruh para penonton yang masih setia Menyaksikan program-program acara di Salam TV Terkhusus acara dan kegiatan kesayangan kita ini Yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasadiyah yang disyarahkan oleh Asyir Muhammadin wa salih ala al-saybin Rahimahallahu ta'ala rahmatan wa si'atan Pada pertemuan yang lalu ya Pada episode-episode yang lalu ini sudah kita bahas Terkait dengan Apa namanya ini Sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala ya Sudah kita jelaskan waktu itu Tentang isbatu al-kalam lillahi ta'alam Menetapkan sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala Dan ini sudah kita jelaskan dengan berbagai dalil Yang diturunkan oleh Syekhul Islam ibn Mitimiyah rahimahallah Sekiranya ada Apa ya Ada 11 dalil ya Yang menunjukkan Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha berbicara ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakalam Masya'a Kayifasha'a wa matasha'a Allah subhanahu wa ta'ala maha berbicara Kapan Allah mau Bagaimana Allah mau Dan sama siapa Yang Allah subhanahu wa ta'ala mau berbicara Ya Ini sudah dalil sudah kita sampaikan Di antara dalil itu adalah Dalam surah Anissa 78 Anissa 122 Kemudian juga di dalam surah Al-Mairah 116 Ingatlah ketika Allah berbicara Wahai Isa anak Maryam Jadi Isa itu anak Maryam bukan anak Tuhan ya Anak Maryam Ya Kemudian juga Dan telah sempurnalah kalimat Rabmu Ya Sidqan Yang Penuh dengan kejujuran Ya Dan juga adla dan penuh dengan keadilan Taib Juga kita sebutkan Wa kalamallahu Musa takliman Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak bicara Musa Dengan perbicaraan yang sempurna Ya ini sudah kita sampaikan Kemudian juga dalam ayat yang kenal Minhum man kalamallah Di antara Rasul itu Ada yang Allah Azza wa Jalla Ajak dia bicara Dan ingat Dan manakala datang Musa Kepada Dan Rabbnya pun Mengajaknya berbicara Ya Dan ini dalil-dalil Yang sudah kita sebutkan semuanya Dalam surah Maryam juga 52 Dalam surah syurah ayat 10 Ya Dan juga di dalam surah al-arab 22 lagi Dan terakhir itu Al-Qasas 65 Yaitu Dan pada hari Allah Azza wa Jalla Memanggil mereka Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan Allah Azza wa Jalla mengatakan Apa Ya Apa Bagaimana Kalian menjawab Ataupun memenuhi Panggilan para Para Rasul Ya Ini sudah kita Sampaikan semuanya Intinya bahwa Kesebelas Dalil-dalil Yang diturunkan oleh Syekhul Islam Ini semuanya Kata Syekh Muhammad Al-Fatih Menunjukkan Bahasanya Allah Azza wa Jalla itu Memiliki sifat Al-Kalam Iaitu Maha berbicara Allah Azza wa Jalla Takal lama Bima sya'a Wa kaifa sya'a Wa biman sya'a Wa mata sya'a Ini tadi Allah Azza wa Jalla berbicara Dengan Topik apa yang Allah Kauhendaki Dengan siapa yang Allah Ingin berbicara Dan kapan saja Dan bagaimana Itu terserah kepada Allahu Tabaraka Tabaraka wa ta'ala Itu saya kira Sudah kita jelaskan ya Pada pertemuan Episode yang lalu Ini sekedar Meraja'ah saja Bahwa memang Itulah Pembelajaran kita Pada pertemuan yang lalu Sekarang ini Akan kita lanjutkan Tentang Isbatu annal qur'ana Kalamullah Ya Isbatu annal qur'ana Kalamullah Sekarang ini Kita akan menjelaskan Tentang Modu'un jadi Dia itu satu tema baru Pada episode kali ini Pada pertemuan kita kali ini Yaitu Isbatu annal qur'ana Kalamullah Menetapkan bahwa Al-Quran itu Kalamullah Al-Quran itu Bukan makhluk Tapi dia adalah Kalamullahu tabaraka Kalamullahi tabaraka Wa ta'ala Ya Jadi jangan sampai Ada statement yang kita dengar Oh Al-Quran adalah makhluk Tidak Al-Quran itu Kalamullah Dia bukan makhluk Sehingga Orang kalau ingin bersumpah Boleh Ya Apa namanya ini Dikalimatilah hitamah Ya Dengan kalimat-kalimat Allah Yang sempurna Ada yang mengatakan itu Adalah maksudnya Al-Quran Jadi Karena Al-Quran itu Kalamullah Hitabara ka wa ta'ala Tentu Apa namanya ini Kita Memiliki Apa ya Memiliki kewajiban-kewajiban Yang harus kita tunaikan Karena interkat dengan kalam Wallahi tabaraka Wa ta'ala Kita lihat dulu Periambule Ataupun Pengantara Ataupun Mukaddimah Yang akan disampaikan Wala Asyik Muhammad Nusali'un Rahimahullah Selengkapnya kita saksikan ini Asyarafu syarahnya Selama Al-Mu'allifu Rahimahullah Al-Ayat Si Al-Dalata Al-Andal Qur'ana Kalamullah Kemudian Kata Asyik Muhammad Musali'un Rahimahullah Al-Mu'allif Maksudnya Syekhul Salam Rahimahullah Akan Menyebutkan Ayat-ayat Yang menunjukkan Bahasanya Al-Quran itu adalah Kalamullah Jadi Pernyataan kita Al-Quran itu Kalamullah Jadi bukan dari kita Kita hanya Mengumumkan Kemanusia Ataupun Menyingkap Menjelaskan Yang sudah tertera Dalam Al-Quran Jadi ini bukan Kita juga yang menetapkan Allah Menetapkan Tinggal kita hanya Mengumumkan Membacakan Kira-kira Keputusannya sudah Ditetapkan oleh Allah Jadi Kata Syekhul Islam Kata Syekh Muhammad Al-Mu'allif Rahimahullah Syekhul Islam Akan menurunkan Sejumlah dalil Yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah Tentunya Terutama dari Al-Quran Yang menunjukkan Bahasanya adalah Al-Quran Tukalamullahi Tawaraka Kita lihat Muka dimahnya Dan masalah ini Telah terjadi Di dalamnya Al-Niza' Wa Al-Kafir Yaitu Perbantahan Ataupun Apa namanya Saling Apa ya Saling Bantah Membantah Yang banyak terjadi Di kalangan Mu'tazilah Dan Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah Jadi Apa ya Terkait dengan Al-Quran Adalah Kalamullah Ini adalah Ahli Sunnah Mengatakan itu Sementara Mu'tazilah Dan yang senada Dengan Mu'tazilah Ada Jahmiah Juga Isana Dan yang lainnya Ini mereka mengatakan Al-Quran itu bukan Kalamullah Tapi dia adalah Al-Makluq Bukan Kalamullah Jadi mereka Berkatakan Begitu Oleh karena itu Banyaklah terjadi Hal yang buruk Yang menimpa Kalangan Ahli Sunnah Artinya Gara-gara Mempertahankan Al-Quran Adalah Kalamullah Maka Banyak dari Kalangan Ulama Ahli Sunnah Yang harus Menanggung Akibat dari Pernyataan mereka Dan ini Serah satu Bentuk jihad Kita lihat bagaimana Selengkapnya Dan diantara Yang disiksa Ataupun yang Diberi ujian Cobaan Apa namanya Karena Allah Dalam perkara itu Adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hambal Rahimahullah Subhanallah Merahmatinya Imam Ahli Sunnah Beliau adalah Salah satu Imam Ahli Sunnah Yang sampai Ulama pun Memberikan Pernyataan Terkait dengan Sikap beliau Terhadap Al-Quran Yaitu Al-Quran adalah Kalamullah Dan beliau Mendapatkan Banyak sekali Apa namanya Ini Cobaan Ujian Bahkan Di penjara Di sakit Dan seterusnya Sehingga para ulama Memberikan Satu statement Terkait dengan Beliau ini Ini disebutkan Di dalam Apa ya Apa namanya Dalam Nah kita lihat Apa namanya Ini Pernyataan Pernyataan Ini Sebagaimana Disampaikan oleh Apa namanya Ini Ali Ali Ibnul Madini Di dalam Kitabnya Apa namanya Ini Yang dikatakan Atau diruatkan Oleh Abdul Mughni Dalam kitabnya Mihanatul Imam Ahmad Dan juga Dan juga Di dalam Kitab Kitab Siar A'lamin Nubala Intinya Bahwa Ali Ibnul Madini Al-Hafis Abdul Mughni Al-Muqadisi Dan juga Al-Imam Ad-Dahabi Dalam kitab Siar A'lamin Nubala Ini mereka ini Paling tidak ya Tiga ulama ini Memberikan Statement Yang luar biasa Menggambarkan Situasi Dan kondisi Yang dialami Oleh Imam Ahmad Rahimahullah Dalam rangka Untuk membela Al-Quran Adalah Kalamullahi Tabaraka Wata'ala Jadi para ulama Memberikan Pernyataan Begini Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hafiz Al-Islam Ya Awqal Nasarahu Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Menjaga Islam ini Atau dalam Renaksi lain Nasarahu Allah Azza wa Jalla Memenangkan Islam ini Ya Atau membela Islam ini Ya Di Abi Bakrin Dengan sahabat Abu Bakr Yang merindah Ketika terjadinya Hari Ketika terjadinya Banyak Kemurtatan Pada hari Dimana Hari-hari tersebut Banyak orang Merutat Setelah wafatnya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Walibi Wabil Imami Ahmad Yaumal Mihnah Dan Imam Ahmad Dan Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla Islam ini Dibela oleh Allah Azza wa Jalla Islam ini Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Islam ini Dengan Imam Ahmad Dengan sebab Imam Ahmad Pada hari Mihnah Yaitu Ujian Mihnah itu Ujian Cobaan yang Sangat berat Yang dialami oleh Imam Ahmad Rahimah 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 Jadi Ini pernyataan Yang begitu Sangat spektakuler Terkait dengan Apa namanya Sikap tegas Dari Imam Ahmad Rahimah Sehingga Para ulama Berikan statement Yang sangat Luar biasa Inna Allah Habzul Islam Awnasarahu Ya bi Abi Bakri Yaumar Riddah Wabi Imam Ahmad Yaumal Mihnah Kita tahulah Bagaimana Perjuangan Abu Bakar Al-Siddiq Radiyallahu Tala'anhu Al-Khalifah Ya Khalifatu Rasulillahi Sallallahu Sallam Ya Beliau Mempertahankan Islam Ya Dan Tentu Mempertahankan Sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Sallam Dan Ketigasan beliau Kepada Tiga Hal Yang Ada di zaman beliau Ya Ada orang-orang Yang merupat Begitu sangat banyak Setelah Bapak Nabi Sallallam Ada Mani Yang tidak Membayar zakat Dan ada pula Yang mengaku dirinya Sebagai Sebagai Nabi Palsu Ya Jantaranya Al-Musallam Al-Qadda Nah Intinya bahwa Berat Betul Ya Cobaannya Di Al-Makar Begitu juga Dengan Aiman Mahmud Rahimahullah Dan Selengkapnya Kata Al-Mihna Cobaan itu Adalah Berawal Bahwasanya Al-Makmun Ya Semoga Allah Memaafkan kita Dan darinya Ini Salah satu Khalifah Di Bani Abbasiyah Manusia pun Dia Paksa Khalifah Makmun Memaksa Manusia Untuk mengatakan Bahwa Al-Quran Adalah Makhlub Hatta Innahu Sara Yumtahun Al-Ulamak Hatta Innahu Sara Yamtahin Al-Ulamak Waya Qatuluhum Iza Lam Yujibu Sehingga Ya Ma'mun Ini Menguji Ya Apa namanya Ini Memberikan Ujian Kepada Para Ulama Yamtahinu Beliau Mencoba Dan Mengetes Dan Menguji Para Ulama Waya Qatuluhum Iza Lam Yujibu Dan Beliau pun Tidak Segan-segan Untuk Membunuh Mereka Para Ulama Apabila Mereka Tidak Menjawab Yang Pertanyaan Beliau Tentang Al-Quran Makhluk Dan Kebanyakan Ulama Mereka Melihat Bahwasanya Mereka Dalam Luas Dari Perkara Ini Artinya Kalaupun Mereka Menjawab Bukan Jawaban Yang Sebenarnya Menurut Mereka Bisa Karena Itu Di Zaman Zaman Fitnah Dan Mereka Pun Akhirnya Menakwilkan Menakwilkan Kita Lihat Bisa Saja Keadaannya Karena Keadaan Terpaksa Dan Orang Yang Dipaksa Bila Mengatakan Kekuturan Sementara Hatinya Masih Tenang Dengan Keimanan Itu Dia Dimaafkan Nanti Selengkapnya Kita Bahas Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Bertahan Terus Di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim Terus Al-Fatihah Al-Quran dalam makhluk Nah, sebagian ulama Ini memposisikan diri mereka Ya, sebagai orang yang Sedang dalam keadaan Di uji, atau dalam keadaan Terpaksa begitu, sehingga mereka Menakwilkan perkataan-perkataan mereka Bentuknya takwil itu bagaimana nanti kita lihat Memalingkan, nakwil merubah Memalingkan begitu Nah, bisa saja mereka memposisikan mereka Karena terpaksa, dan kita tahu orang yang Mukroh, orang yang terpaksa itu, apabila Dan mengatakan kekupuran pun, sementara hatinya Masih tetap dalam keadaan beriman Maka itu dimaafkan, kita tahu Dalam Al-Quran kan Ya, kecuali orang yang dipaksa Sementara hatinya itu Masih tenang dengan keimanan, maka Walaupun dia mengucapkan kalimah kufur, maka gak dianggap Dimaafkan gitu, kenapa? Karena terpaksa Nah, itu Itu satu ya, jadi keadaan mereka Menganggap bahwa mereka boleh saja Mengatakan itu karena dalam keadaan terpaksa Kondisi terpaksa Berikutnya Dan ada juga yang Memposisikan satu lapas Bukan berdasarkan zahirnya Jadi mereka Apa namanya ini Mengatakan satu lapas Satu kata Yang mereka bukan maksudkan Kata itu sesungguhnya Tapi mereka maksudkan Makna yang lain Mereka menakwilkannya Mereka mengatakan Contohnya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur Ini semuanya makhluk Sementara dia Menakwilkan dengan jari-jari tangannya Maksudnya begini Dia Contohnya begini ya Ini kan empat nih Jari tangannya nih Al-Quran Kemudian dikatakan Injil Al-Quran Taurat Al-Quran Taurat Injil, Zabur Semuanya makhluk Dia maksudnya Makhluk itu tangannya Bukan yang Yang tadi itu Bukan yang tadi itu Jadi katakan Al-Quran Al-Taurat Injil, Zabur Semuanya makhluk Ini semuanya makhluk Ini maksudnya tangannya ini Yang makhluk Bukan yang Bukan Al-Quran Jadi mereka Ada yang sampai begitu Maksudnya Untuk Supaya mereka ini Selamat dari Fitnah Fitnah Atau ujian dan cobaan Yang diberikan Yang dilakukan oleh Al-Qualita Makmun Waktu itu Intinya bahwa Mereka ini Merasa diri mereka Dalam posisi terpaksa Sehingga Mereka menganggap Diri mereka Boleh mengatakan itu Al-Quran Dikatakan Al-Quran Taurat Injil dan Zabur Semuanya adalah makhluk Maksudnya semuanya Jarinya ini Makhluk Jarinya kan betul Makhluknya Bahkan Ada yang mengatakan Bahwa Apa namanya ini Menawilkan dengan Sistem yang lain Atau dengan cara yang lain Mereka mengatakan Lafzi Bil-Quran Makhluk Ya Lafzi Ya Lafzi Bil-Quran Kata dia Adalah Makhluk Lapasnya itu yang makhluk Gitu ya Jadi Lapasnya katanya Lapas dia itu Cakap dia itu Makhluk Ya betul lah Makhluk kan memang Kelapas dia Gitu kan Intinya bahwa Apa namanya ini Mereka ini Menta'awil ya Memalingkan dari Makna yang sebenarnya Gitu dalam rangka Untuk selamat dari Ujian atau Ataupun Cobaan yang disampaikan Atau diberikan oleh Kelipah Makmun Waktu itu Karena mereka Menganggap diri mereka Sedang dalam posisi Terpaksa Begitu Tetapi lain halnya Dengan Al-Mahmat Dan temannya Muhammad ibn Nuh Namanya Ada pun Al-Mahmat Dan Muhammad ibn Nuh Semoga Allah Merahmati keduanya Itu mereka Keduanya enggan Untuk mengucapkan itu Mengacap-mengucap Padahal Sebagai ulama Kebanyakan bahkan Mereka mengatakan Boleh aja Kita mengucapkan itu Dan kenapa Karena kita ini Dalam kondisi terpaksa Sementara Al-Mahmat Dan Muhammad ibn Nuh Semoga Allah Merahmati keduanya Itu enggan Gak mau Kayak gini pun Mereka gak mau Dan keduanya mengatakan Al-Quran Kalam Allah Munazzalun Ghair makhluk Al-Quran itu Kalam Allah Munazzalun Ghair makhluk Dia diturunkan Tidak makhluk Dan Keduanya melihat Keduanya berpendapat Bahwa Terpaksa dalam Posisi seperti ini Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Bagi keduanya Tidak dibolehkan Bagi keduanya Untuk dia mengatakan Khilafal hak Yang bukan Yang bukan Kebenaran Jadi mereka melihat Bahwa Keterpaksaan Dalam kondisi Seperti ini Belum mereka Anggap Sebagai satu Apa Keadaan Yang bisa Membuat mereka Mengatakan Yang bukan Kebenaran Jadi Mereka masih Menganggap Bahwa Terpaksa yang Seperti ini Belum sampai Kepada derajat Mereka boleh Mengatakan Sesuatu Yang bukan Benar Jadi Ini pendapat Mereka berdua Bahwa Memang Mereka tetap Ketuh Dengan Pendiriannya Bahwa Al-Quran adalah Kalamullah Bukan Makhluk Bimakna Maksudnya bagaimana Kata dia Karena Makam ini Makam jihad Yang dibutuhkan Dari kita adalah Badrujuhdi Mengerahkan Segala daya Upaya Dan mengambil Sebab tentunya Untuk Membela Dan Menegakkan Keadilan Gitu kira-kira Karena Makamnya ini Makam jihad Sementara Keterpaksaan itu Memang Mengharuskan Dimaafkan Artinya Ikrah Keterpaksaan itu Menghendaki Adanya Kemaapan Sementara Disini Menurut mereka Makamnya ini Bukan Makam ikrah Tapi makam jihad Yang memang Harus dibela Keterpaksaan itu Menghendaki Adanya Kemaapan Apabila Memang Masalahnya Itu masalah Pribadi Kalau masalahnya Masalah Pribadi Yang tidak Terkait Dengan Banyak Orang Menurut Kedua Imam ini Imam Ahmad bin Nuhambal Dan Muhammad bin Nuhini Ya Tidak ada Masalah Kalau itu Masalah Pribadi Memang Dia merasa Dirinya Dalam kondisi Terpaksa Yang terkait Dengan dirinya Aja Contoh Umpamanya Dia dipaksa Untuk Kapir Ini kan Pribadi Dia Hanya Dia dipaksa Lalu Dia mengatakan Kalimat Kapir Meskipun Hatinya Masih Beriman Meskipun Dia bilang Kapir Tapi hatinya Tetap Beriman Tentu Dimaafkan Karena Kondisinya Kata mereka Ini Kondisi Yang sifatnya Personal Yang sifatnya Pribadi Yang sifatnya Yang dipidu Yang sifatnya Ini Apa ya Pripasi Dia aja Maka ini Gak ada masalah Dia Kalaupun Dia mengambil Sikap Tapi disini Maqomnya Maqom jihad Yang ini Akan berkonsekuensi Kepada banyak orang Gitu ya Pelwajib Ya Ada pun Masalahnya Adalah Kondisinya Untuk Menjaga Syariat Allah Maka Kewajiban Seorang Insan Untuk Dia Maka Kalau Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Syariat Allah Kalau Tujuannya Adalah Untuk Menjaga Syariat Allah Maka Yang Wajib Kepada Manusia Itu Adalah Dia Ya Tabarrak Ya Dia Mendermakan Seorang Manusia Hendaklah Dia Mendermakan Kepalanya Hendaklah Dia Menyiapkan Kepalanya Untuk Menjaga Syariat Allah Artinya Matipun Relah Matipun Siap Demi Untuk Menegakkan Syariat Allah Yang Memang Ini Berkaitan Dengan Banyak Orang Ya Begitu Nah Inilah Yang Ditempuh Alain Muhammad Ibn Rahimahum Allah Rahmatan Wasiatan Kalau Seandainya Alimah Mengatakan Pada Waktu Itu Al-Quran Makhluk Al-Quran Makhluk Walau Bita'wil Meskipun Dia Menakwil Ataupun Dia Memaksudkan Untuk Menolak Ikrah Keterpaksaan Manusia Kan Mengatakan Itu Al-Quran Makhluk Tapi Apa Yang Terjadi Wahina Idin Yatagayru Al-Muslam Al-Islami Min Ajar Lidaf Il-Ikrah Maka Ketika Itu Berubahlah Masyarakat Islam Karena Untuk Menolak Al-Ikrah Paksaan Tadi Lakin Hussam Amun Tapi Imam Ahmad Itu Sangat Sangat Tegas Sangat Kuat Pasarat Al-Aqibat Maka Jadi Dailah Akibatnya Kepada Dia Artinya Dailah Imam Ahmad Karena Ketuhnya Beliau Karena Konsisten Beliau Dengan Perkataannya Al-Quran Laysa Makhlukan Al-Quran Kalamullah Maka Akhirnya Beliau Harus Menerima Konsekuensi Yang Harus Dia Hadapi Waktu itu Dipenjara Disiksa Dan Selanjutnya Walilah Alhamdu Walilah Alhamdu Dan Segala Puji Hanya Milih Allah Jadi Begini Jadi Di atas Disampaikan Kan ada Dua orang Yang memang Kekal Mempertahankan Al-Quran 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 Bukan Makhluk Imam Ahmad Ibn Hanbal Dan Muhammad Ibn Nuh Dikatakan Bahwa Dalam Riwayat Muhammad Ibn Nuh Meninggal Meninggal Di perjalanan Sebelum Beliau Sampai Di Istana Sebelum Sampai Beliau Di penjara Begitu Kira-kira Muhammad Ibn Nuh Ini Meninggal Di Jalan Sementara Nuh Mahmud itu Sampai Dipenjarakan Bahkan Dipukul Dan Segala Macamnya Bahkan Berdebat Dengan Tokohnya Mu'tazilah Waktu itu Dan Disaksikan oleh Khalipah Dan Memang Tidak Punya Apakah Nabi SAW mengatakan itu Ternyata Tokoh Muqtazilani pun tak punya Jawaban terhadap oleh itu Sesungguhnya kebenaran udah menang waktu itu Udah menang, mulai dari saat itu Sudah menang kebenaran Bahwa Al-Quran adalah kalamullah Inilah salah satu bukti perjuangan Al-Imam Ahmad yang diabadikan Di dalam sejarah dan para ulama Ini tegas Mengatakan bahwa Al-Imam Ahmad adalah tokoh yang memang Getol dan sangat istiqomah Sekali untuk mempertahankan Al-Quran kalamullah alaih sa makhlukun Al-Muhim yang terpenting Al-Quran juz'ul minal qawli Fikala millahi ala al-umum Bahwa perkataan Tentang Al-Quran itu satu bagian dari Perkataan di dalam kalamullah Ini kan Al-Quran ini diantara kalamullah Ya Al-Quran gitu kan, apakah kalamullah Hanya itu tidak banyak lagi tapi Pembicaraan ya Tentang Al-Quran adalah Kalamullah itu satu bagian dari Pembicaraan Allah Ta'ala secara umum Lakin Lama waqat fihil mihnah Tetapi Manakala terjadi fitnah Dan itu menjadi tempat Pertentangan atau pertikaian Antara ahli sunnah wal jamaah Maka manusia pun Membuat satu bahasan tertentu Tentang pernyataan Al-Quran adalah Kalamullah Dengan perkataan yang khusus artinya Karena kita tahu Al-Quran adalah salah satu bagian dari perkataan Allah Kan begitu Nah maka Dan kita tahu juga bahwa Ini Apa ya Perdebatan sengit antara Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Ulama-ulama ahli sunnah Maka manusia pun membuat Artinya Para ulama yang datang belakangan ini Membuat satu Tema khusus Membicarakan tentang Al-Quran adalah Kalamullah Dalam rangka untuk Menjelaskan sedemikian rupa bahwa Ini masalahnya Bukan masalah Yang kecil Bukan masalah yang kecil Bukan masalah yang Bisa dianggap Angin lalu Gitu kira-kira ya Ini terkait dengan Akhidah kita Terkait dengan Kalamullah Yaitu Al-Quran itu sendiri Yang kita Notabene Ya yang hari ini Banyak manusia mengatakan Bahkan gak ngerti mungkin Kalau kita bicara Al-Quran Kalamullah Al-Quran Ya ini Makhluk Mungkin mereka juga sebagian Gak peduli Gak ngeh Gak peduli Gak ngeh Gak care Gak bodo amat Gitu sebagiannya Jadi dia bawa Ini pembahasan sangat penting Karena terkait dengan Akhidah kita Ikhutitillah A'azanillahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Para pemirsa Salam tipi yang berbahagia Wal mu'alifu rahimahullah Min al-an Saqal ayati Ad-dalata Al-an al-qur'ana Kalamullah Fi ayatinu ta'adidatin Dan al-mu'alif Rahimahullah Kata Syekh Muhammad SAW Min rahimahullah Dari sekarang Telah Mengarahkan Ayat-ayat Ataupun Menyetir ya Membawakan Ayat-ayat Yang menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Al-Quran adalah Kalamullah Ya di beberapa Ayat yang Akan datang Jadi kita lihat Ada beberapa ayat Yang menceritakan Tentang memang Al-Quran itu adalah Kalamullah Bisa makhlukun Bukan makhluk Ya kita lihat Ada beberapa Ayat yang Diturunkan Oleh Syekh Syekhul Islam Min utamiyah Rahimahullah Saya lihat ini Ada empat ayat Ada lima ayat Yang menjelaskan Tentang Al-Quran Al-Quran adalah Kalamullah Kita simak Satu persatu InsyaAllah Al-ayatulullah Ayat yang pertama Di dalam surah Al-Tawbah ayat 6 Dalam surah Al-Tawbah ayat yang ke-6 Allah SWT mengatakan Dan jika ada salah seorang Dari orang-orang Mushrikin Yang meminta Perlindungan Kepada emu Maka berilah dia Perlindungan Sehingga dia mendengar Kalamullah Yaitu Perkataan Allah Artinya Al-Quran Jadi sini jelas ya Bahwa Ayat ini Mengisyaratkan Kalamullah Tentang kalamullah Yaitu Al-Quran 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 Ayat Al-Quran Wahada beli tipak Hatta itu Maksudnya Sampai penghabisan Maknanya apa Jika salah seorang Meminta Perlindungan Kepada Muhyai Muhammad Agar dia Mendengarkan Kalam Allah Artinya Al-Quran Wahada beli tipak Ini Kesepakatan para ulama Bahwa memang Yang dimaksud Dengan kalam Allah Di ayat yang mulia ini Adalah Al-Quran Begitu Jadi Maka beri perlindungan Kepada orang Kapir yang meminta Pertolongan tadi Yang meminta Perlindungan tadi Sehingga dia Mendengarkan Perkataan Allah Karena mendengarkan Firman Allah Perkataan Allah Itu membekas Tidak boleh tidak Ya Kama Kala Ta'ala Artinya Orang yang serius Mendengarkan Perkataan Allah Dengan penuh Kehusuan Ini akan Menghadirkan Dampak yang Positif Dalam diri Seorang itu Sebagaimana Allah Katakan Sesungguh dalam Al-Quran Itu ada Peringatan Bagi siapa Yang memiliki Hati Mata hati Atau Al-Quran Atau Dia Memberikan Perhatian Terhadap itu Memberikan Al-Quran Dia Memberikan Perhatian Dengan pendengarannya Terhadap Al-Quran Itu Intinya bahwa Orang yang Mentadaburi Al-Quran Mendengar Al-Quran Serasa sama Dan serius Maka Sesungguhnya Al-Quran Ayat demi ayat Yang dibacakan itu Akan membekas Dalam diri Dan hati Seseorang Ikhwati Allah Wa'ayyakum Wa'akidatu Ahli sunnati Wal jama'ati Pil-Quran Ya'kuluna Inna Al-Quran Kalamullah Mulazzalun Ghaira Makhlukin Wa minhubada Wileh Dan Akidahnya Al-Suna Wal jama'at Tentang Al-Quran Mereka mengatakan Al-Quran itu Kalamullah Munazzalun Ghaira Makhluk Dia diturunkan oleh Allah Bukan makhluk Minhubada'ah Dari Allah Mulai Al-Quran itu Wa'ilihi Ya'udah Al-Quran pun Kembali kepada Allahu Tawaraka Wa Ta'ala Ya Jadi ini Ayat ini tegas Dalam surah Al-Tawbah Ayat yang ke-6 Ikhwati Filah Azani Allah Wa'ayyakum Jami'an Karena kita terbatasi Oleh durasi Waktu ya Saya tidak Bisa lama-lama Mengelaskan Ayat demi Ayat yang ada Intinya bahwa Itu adalah Kalam Allah Sudah tegas Dalam surah Al-Tawbah Ayat yang ke-6 Kita lihat Dalam surah yang lainnya Dalam surah Al-Baqarah Ayat 75 Allah SWT mengatakan Dan sungguh ada Sekelompok dari mereka Yasma'una Kalam Allah Mereka telah mendengar Kalam Allah Dan mereka telah mendengar Kalam Allah Yaitu Al-Quran Kemudian mereka Menakwilkannya Merubahnya Memalingkannya Setelah mereka Mengetahuinya Setelah mereka Mengakal Setelah mereka Setelah masuk Kepada akal mereka Sementara mereka Mengetahuinya Jadi disini Apa syahidnya Yang menjadi Syahidnya Saksi bahasan kita adalah Yasma'una Kalam Allah Mereka mendengarkan Kalam Allah Yahtamil An-yurada Bihal Quran Wahu Zahiru Suni'in Mu'alib Fai kunu dalilin Al-Quran Al-Andal Quran Kalam Allah Wa yahtamil An-yurada Bihi Kalam Allah Ta'ala Limusah Hina ikhtara Musa Sabainya Rajulan Limiquat Allah Ta'ala Fakalamahu Wahum Yasma'un Faharrafu Kalam Allah Ta'ala Minba'ad Dima'a Qaluhu Wahum Yalamun Walam Ara'al Ihtimal Al-Awal Li'ahadim Balut Al-Mutasirin Ya Hatta Yasma'una Kalam Allah Yasma'una Kalam Allah Yahtamil Itu kemungkinannya An-yurada Bihi Al-Quran Kemungkinannya Bisa dimaksud Dengan kalam Allah Disini Al-Quran Bisa jadi Wahu Zahiru Suni'il Mu'alib Dan ini Nampak dari Nampak dari Susunan Yang dibuat oleh Mu'alib Dibuat oleh Pengarang Fai kunu dalilin Al-A'na Al-Quran Kalam Allah Maka itu menjadi dalil Bahwa Al-Quran Itu adalah Kalam Allah Wa yahtamil An-yurada Bihi Kalam Allah Ta'ala Limusah Tapi Dimungkinkan juga Ihtimal juga Dimungkinkan juga Bahwa yang dimaksud Dengan Kalam Allah Disitu adalah Kalam Allah Ta'ala Kepada Musa Jadi bukan Dalil Al-Quran Bukan di dalam Al-Quran Ketika Musa Memilih 70 orang Ya laki-laki Untuk Limi Qatillah Ya Limi Qatillah Maka Allah Mengajak Musa Berbicara Sementara mereka 70 orang laki-laki Tadi itu Mendengarkan Apa yang Allah Dan Musa Bicarakan Tapi apa yang terjadi Faharrafu kalam Allah Lalu mereka Memalingkan Ataupun Merubah Perkataan Allah Setelah mereka Masukkan ke dalam Akal mereka Mereka Mengetahuinya Dan aku tidak Melihat Kemungkinan yang pertama Bagi salah seorang Dari Mupasirin Artinya Kebanyakan Mupasirin Bahkan beliau Tidak ada Melihatnya Katanya Kemungkinan yang pertama Yaitu apa tadi Yang dimaksud adalah Kalam Allah Disini adalah Maksudnya Al-Quran Ini Kata Asyih Muhammad Ibn Sadiq Meskipun Salah Zohirnya Itu memungkinkan Yang dimaksud dengan Kalam Allah Adalah Al-Quran Karena memang Zohir dari Syekhul S.A.M. Membuat itu Menunjukkan bahwa Ini dalil Bahwa Al-Quran itu Adalah kalam Allah Laisam Makhlukan Dan apa saja pun itu Yang penting adalah Menetapkan Sifat Menetapkan Bahwasannya Allah Bahwa kalam Allah Itu Dengan suara yang didengar Karena 70 orang Yang bersama Musa Itu mendengar Apa yang Allah Bicarakan Dengan Musa Sementara kalam itu Bicara itu Sifat orang yang bisa bicara Itu bukan sesuatu yang Jauh darinya Artinya Kalau manusia Ada orangnya Ada lisanya Dan dia bisa bicara Bicara itu kan bagian dari dirinya Kan begitu Bukan jauh-jauh Maka wajiblah Al-Quran itu adalah kalam Allah Bukan kalam yang lainnya Ini wajib adalah Pembicaraan Allah Nah ini Ayat yang kedua Sudah kita bahas Dari Al-Baqarah Ayat 75 Kita berpindah saja Bergeser saja Al-ayat itu Salithah Ayat yang ketiga Mereka menghendaki Agar mereka mengganti Perkataan Allah Ya Katakan oleh Muhammad Jangan kalian mengikuti kami Kadha'alikum Kuala Allah Minqabal Begitulah yang Allah M.A. putuskan sebelumnya Jadi Intinya disini adalah Fihadil ayah Isbatun Annal Quran Kalamullah Ini menetapkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalamullah Ini mau dikejar disini Dalam surah Al-Fatah Ayat 15 ini Bahwa memang Al-Quran adalah Kalamullahi Tabaraka Wata'ala Ya Yuridun An Yubadilu Kalamullah Mereka Menghendaki Ya Untuk Bisa mereka Ganti kalam Allah Janganlah kalian Mengikuti kami Ya Kadha'alikum Kuala Allah Minqabal Demikian Allah M.A. mengatakan Sebelumnya Intinya ini potongan ayat Nanti kalau Meredaksi selengkapnya Bisa dicek saja Dalam surah Al-Fatah Ayat yang ke 15 Intinya disini apa Kalam Allah Yaitu Mereka ingin menghendaki Untuk mengganti Kalam Allah Tabaraka Wata'ala Jadi di ayat ini Tegas ya Bahawa menetapkan Apa namanya ini Sifat Al-Kalam Lillahi Tabaraka Wata'ala Al-Ayatur Al-Rabi'ah Ayat yang ke 4 Yang menunjukkan Al-Quran adalah Kalamullah Bukan makhluk Dan bacalah Apa yang diwahyukan Kepada Angku Ayat Muhammad Dari kitab Rabbu Yang tidak ada Yang tidak bisa Menggantikan Terhadap kalimat-kalimatnya Ya Ma'uhiya ilaika Apa yang diwahyukan Kepada Al-Quran Ya'ini Al-Quran Yaitu Al-Quran Wal-wahyu La yakunu illa Qaulan Fahuwa gha'i Dan gha'ir makhluk Dan wahyu Tidak Tidaklah ada dia Kecuali perkataan Maka dia Bukan makhluk Bukan makhluk Ini perkataan Allah Tabaraka Wata'ala Ya Jadi Tidak ada Yang namanya Tidak ada yang namanya Perkataan manusia Disitu Semua adalah perkataan Allah Azza wa Jalla Min kitabi Rabbika Qauluhu min kitabi Rabbika Adhafahu fihi Ilaihi Subhanahu wa ta'ala Allahu Azza wa Jalla Mengidopahkan Menyandarkan Kitab itu Kepada Kepada dirinya Ya Min kitabi Rabbika Dari kitab Rabbmu Yaitu Allahu Azza wa Jalla Adhafahu ilaihi Subhanahu wa ta'ala Allahu Azza wa Jalla Menurunkan Al-Quran Al-Quran Tukada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Dengan Perantara Jibril Al-Amin Ya Jibril Al-Amin Yaitu Jibril yang Maha Yang terpercaya Jibril yang Terpercaya Tidak ada yang Berani Mengganti Kalimat-kalimat Allah Maka ada pun Allahu Azza wa Jalla Bisa saja Mengganti satu ayat Ya Di Ayat yang lain Artinya Allahu Azza wa Jalla Punya Apa ya Punya Hak Ya Untuk mengganti Satu ayat Dengan ayat yang lain Karena Allahu Azza wa Jalla Yang berbicara Ini adalah firman Allah Yang Allah kehendaki Kapan mau diganti Ini mau diganti Apa tidak Terserah kepada Allah Azza wa Jalla Kita lihat dalam Surah An-Nahl Di ayat 111 Maksudnya Apabila kami mengganti Satu ayat Dengan ayat Di tempat ayat yang lain Dan Allah Mengetahui Dengan apa yang Allah turunkan Tapi orang-orang Quraish akan mengatakan Qalu Inna ma'anta muftar Mereka mengatakan Wahai Muhammad Kau ini hanya orang Tukang bohong Ya Tukang yang buat-buat Kebohongan Bal-aktaruhum layak Namun Bahkan mereka itu Tidak mengerti Ya Bagaimana sebenarnya Al-Quran yang benar-benar Datang dari Allahu Azza wa Jalla Ikhwati Jadi Kita lihat disini Bahwa Di dalam Ayat yang Apa namanya Ayat yang Diturunkan Dalam surah Al-Kahfi Tadi itu Maksudnya Tidak ada Menggantikan Kalimat-kalimatnya Itu meliputi Kalimat yang Kauniah dan Syariah Adapun yang Kauniah Tidak ada yang Dikecualikan Darinya Tidak mungkin Bagi seorang Untuk mengganti Kalimat-kalimat Allah Yang sifatnya Kauniah Maksudnya bagaimana Kalau Allah Azza wa Jalla Sudah menetapkan Bagi seorang Untuk kematian Dengan nyak Tidak ada seorang pun Yang sanggup Untuk menggantinya Kalau ditetapkan Kalau Allah Dia harus meninggal Hari ini Jam segini Tanggal segini Tidak ada yang Bisa menggantinya Kalau Allah Azza wa Jalla Sudah menetapkan Kepada seorang Dengan kepakiran Bahwa dia orang Yang pakir Selama hidupnya Tidak ada Seorang pun Yang mampu Untuk Yang mampu Untuk menggantikan Hal demikian Kalau ada Ketetapan Allah Menetapkan Satu tempat Itu kering Kering gerontang Tandus Tidak ada Seorang pun Yang mampu Untuk Merubah hal demikian Dan segala Perkuru ini Perkara ini Terjadi di alam ini Maka Semuanya itu Maka itu Dengan perkataan Allah Dan Allah Azza wa Jalla Mengatakan Hanya saja Perkataan Allah Itu Apabila Hanya saja Urusan Allah Itu Apabila Apabila Allah Mengendaki Sesuatu Bahasanya Allah Cukup Mengatakan Maka Dia pun Akan Menjadi Di sini Tentang Penetapan Yang diwahyukan Oleh Allah Azza wa Jalla Kepada Nabi kita Muhammad Sallahu Alihi Wasallam Terakhir Masih ada Sikit lagi Ayat yang kelima Yaitu Dalam surah Al-Namal Inna Hada Al-Qur'ana Yaqussu Ala Bani Isra'ila Akshar Ladi Humphihi Yaqtali Pun Semuanya Al-Qur'an Menceritakan Menjelaskan Kepada Bani Israel Ya Akshar Ladi Humphihi Yaqtali Pun Kebanyakan Perkara-perkara Yang mereka Persesikan Di dalamnya Surah Al-Namal Ayat 76 Nah Ini menjadi Syahidnya Adalah Yaqussu Al-Qur'an Kalau cerita itu Tidak ada Lihat kecuali Perkataannya Dan perkataan itu Adalah Al-Qur'an 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 Yang menceritakan Maka Al-Qur'an Itu adalah Kalamullahi Tabaraka Wata'ala Jadi Ayat-ayat ini Semuanya Menegaskan Dan menjelaskan Ke kita Bahwa Al-Qur'an Adalah Kalamullah Bukan makhluk Ini harus kita Iktiqatkan Dan yakini Ikhwati billah Azani Karena kita Dibatasi oleh durasi Waktu kita Sampai disini Saja di pertemuan kita InsyaAllah Kita akan ketemu Di lain waktu Hada Wassalamualaikum Wabarakatuh Ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wassohbi Wasallam Subhanaka Allahumma Bi hamdika Ashadu La ilaha ila Anta Astaghfiruka Waktu ilaika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh